Halo guys, video kali ini gue akan sedikit sharing tips gimana caranya mengatur kecepatan fan VGA kalian atau grafik kart kalian tanpa harus menginstall aplikasi tambahan seperti MSI Afterburner tapi ini khusus bagi pengguna Nvidia ya karena settingan itu nanti akan muncul di Nvidia Control Panel ini oke, tapi kalian harus ada download dulu tambahan settingannya itu namanya Nvidia sistem tools oke, pilih ini yang paling atas nah, ini langsung tinggal download aja disini ini klik dulu ini masuk ke halaman ini agak lama tunggu beberapa saat loadingnya nah, ini tinggal klik download nanti akan muncul linknya oke, nah seperti ini tinggal download karena gue udah download jadi gue gak perlu download lagi oke, habis itu nanti file nya akan muncul namanya seperti ini nah, Nvidia system tools ini di install, kalian install seperti biasa setelah di install nanti di Nvidia Control Panel kalian akan muncul tab tambahan namanya tab performance di awal pemakaian di awal pemakaian dia akan meminta pilihannya agree atau disagree untuk semacam misklimmer gitu kalian pilih aja agree, gak masalah nah, setelah pilih agree atau yes akan muncul device setting seperti ini nah, disini kalian ada pilihannya bisa overclock ataupun mengatur van, kecepatan van kalian gitu nah, disini misalkan bisa dilihat van gue 80% nah, ini kecepatannya bisa kelihatan juga 80% disini kita tes ya apakah benar-benar aplikasi ini mengatur kecepatan van VGA kita kita lihat ya misalkan Nvidia nah, disini ya ini van GPU nya 1800 RPM kalau misalkan gue turunin menjadi 0 klik apply dia akan langsung turun tuh jadi 0 oke mati nah oke gue balikin lagi misalkan ke 80% klik apply oke nah, dia akan jalan lagi kipasnya oke seperti itu aja semoga video ini bermanfaat yang suka jangan lupa like yang gak suka silahkan dislike tunggu video berikutnya dadah dadah selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.